Lembah Nirmala Jelit 42. Jadi kau meninggalkan Iye Ukiem seorang diri untuk menyelamatkan diri sendiri tiba-tiba Kim Tisya menegur. Huhuhuhuh, kau jangan sembelarangan bicara, bentaknya oh soat hangpanik, aku seorang diri tak sanggup menghadapi kerubutan mereka, posisiku amat terdesak hingga untuk melarikan diri pun tak mampu, itulah sebabnya tadi aku telah salah menganggap dirimu sebagai salah seorang yang mengejarku sehingga secara diam-diam ku hadiahkan sebuah tusukan kepadamu tak apa, sekarang kau boleh beristirahat sendiri di sini, Aku segera pergi mencari orang-orang itu, kau hendak mencari siapa? Tanya si Nona penuh perhatian tentu saja mencari orang-orang yang mengejarmu itu untuk membuat perhitungan, Nyo Soat Hang segera tertawa manis, pesannya, mereka pasti masih berada di belakang sana. Tempat di sekeliling sini merupakan daerah kekuasaan mereka, kau mesti berhati-hati, cepat pergi dan cepat kembali, aku akan menantimu di sini kau tak usah khawatir selesai berkata, dengan langkah cepat pemuda itu meluncur ke depan menelusuri jalan setapak tersebut. Kim Tisya berjalan amat cepat, perasaan gusar dan benci yang bercampur aduk membuat semangat tempurnya makin berkobar, dia bersumpah akan mencari orang-orang dari perkumpulan Tai Seng Pang dan melampiaskan seluruh rasa benci dan mendongkolnya itu kepada mereka. Tiba-tiba terdengar ia berseru keras. Yaa, betul-betul sudah pasti semuanya ini hasil perbuatan dari komplotan yang sama waktu itu Fajar mulai menyingsing, setitik cahaya terang mulai muncul di ufuk timur. Di bawah sinar matahari yang masih samar-samar, terlihatlah ada tiga sosok bayangan manusia munculkan diri dari depan sana. Selisih jarak ketiga orang tersebut dengan dirinya masih teramat jauh, namun secara lamat-lamat dapat terlihat bahwa ketiga orang itu berbaju hijau, mempunyai langkah yang tegap dan cepat cukup ditinjau dari kepandayan tersebut, dapat diduga bahwa mereka adalah sekawanan jago persilatan yang berilmu sila tinggi. Dalam waktu singkat, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu tiga orang lelaki setengah umur berwajah dingin kaku telah munculkan diri dan berdiri menghadang di hadapannya. Menyusul kemudian titik. Dari belakang ketiga orang tersebut, bermunculan lagi belasan sosok bayangan manusia. Seorang di antaranya sedang membopong tubuh Yew Kiam. Menyaksikan adegan ini, meledak hawa amarah Kim Tisya, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia segera meloloskan pedang lengguat Kiam dari sarungnya. Salah seorang di antara ketiga orang jago tersebut, seorang lelaki setengah umur yang berkulit agak hitam, segera mendengus dingin seraya menegur, Anda adalah sobat dari golongan mana? Ayo cepat sebutkan dulu namamu. Kami Kot Bun Kiam dan Seng Teng pasti akan memenuhi semua pengharapanmu, Kim Tisya tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, aku adalah manusia yang hidup di bumi ini. Hei, bila kulihat dari tampang serta dendanan kalian, tampaknya kamu semua berasal dari pukulan Tai Seng Pang. Nenek busuk dengan kemampuan dari ketua kalian KH Uyik Ching pun aku masih belum memandang sebelah mata, kalian tiga manusia rongsokan sudah berani sesumbar di hadapanku. HMM betul-betul manusia tak bermata, permainan kalian ini masih belum dapat mengertak jari aku Kim Tisya. Begitu nama Kim Tisya disebutkan, kontan saja Bang Seng Teng dan kedua orang rekannya menjadi terperanjat hingga tanpa terasa mundur selangkah ke belakang. Berapa saat kemudian, Bang Seng baru berseru dengan suara dalam, antara perkumpulan Tai Seng Pang dengan diri anda sama sekali tak terjalin perselisihan apapun. Ketua kami pun sudah beberapa kali berjumpa dengan Kim Tai Hyap. Aku harap Kim Tai Hyap jangan mencampuri urusan ini. Mendengar perkataan mana, Kim Tisya segera tertawa dingin. Tiada hentinya. Hei, 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 bila aku tak mau menuruti anjuranmu. Banseng segera melototkan sepasang matanya bulat-bulat, serunya dengan gusar. Kim Tisya, aku bermaksud baik dengan menganjurkan dirimu tidak mencampuri urusan ini. Hal mana dikarenakan mencari nama bukan pekerjaan yang gampang. Lagipula kau pernah mempunyai hubungan dengan ketua kami, maka kami pun tak ingin menyusahkan dirimu. Namun bila Anda menganggap Partai Tai Seng Pang kami hanya macan kertas, maka hal ini sama artinya dengan mencari penyakit buat diri sendiri. Seorang jago yang berada di sampingnya segera membentak pula. Hei orang Shikim, lebih baik jangan mencampuri urusan orang lain. Bila kau menolak arak kehormatan dengan memilih arak hukuman, Aku Sam Kiam Kot Hun Si Tiga Pedang mencabutnya Waho Chuan pasti akan memberi pelajaran kepadamu. Haaah, 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 kim Tisya kembali tertawa tergelak. Orang bilang aku adalah manusia yang paling susah dilayani, nyatanya kalian lebih susah dilayani ketimbang aku. Orang bilang aku tak takut mampus, rupanya kalian lebih tak takut mampus daripada aku. Sementara ketiga orang itu masih tertegun, karena perkataan tersebut sambil tertawa tergelak. Tiba-tiba saja kim Tisya sudah melancarkan serangan dengan jurus guntur menggelegar angin berhembus serta awan muncul kabut membuyar dari ilmu pedang panca Buddha. Tampaklah pedang lengkuat kiam dengan kecepatan bagaikan sambaran petir secara langsung menyerang ketiga orang tersebut. Semenjak tadi ketiga orang tersebut telah membuat persiapan yang matang, dua pedang dan sepasang telapak tangan serentak melancarkan serangan pula bersama-sama. Kim Tisya sama sekali tidak memberi kesempatan kepada musuhnya untuk berganti napas, serangan demi serangan dilancarkan dengan mempergunakan jurus-jurus serangan paling ampuh dari ilmu pedang panca Buddha-nya. Suatu ketika, dia menyerang ke kiri dan kanan secara bersamaan sehingga penjagaan pada tubuh bagian depannya terbuka sama sekali. Salah seorang dari lelaki setengah umur itu segera mendengus dingin, tangan kirinya disapu ke depan kuat-kuat, segulung tenaga pukulan yang kuat langsung menerjang ke depan. Kim Tisya tak mampu berdiri tegak lagi, secara beruntun tubuhnya mundur dua langkah ke belakang. Terdengar lelaki itu segera menjenget dingin, hee-eh, 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 tak disangka kau cuma seorang gentong nasi yang sama sekali tak berguna. Kim Tisya gusar sekali, pedangnya diputar kencang dan secara beruntun melancarkan serangan dengan jurus jaring langit perangkap bumi dan batu merekah-bukit merekah dari ilmu pedang panca Buddha. Begitu kedua jurus serangan tersebut dilancarkan, hawa pedang yang menyayat badam pun memancar bagaikan jaring laba-laba yang menyelimuti seluruh angkasa. Di tengah jeritan ngeri yang bergema secara beruntun, dengan suatu gerakan sangat cepat Kim Tisya telah merampas Yee Ukyam dari tangan musuh. Anak buah perkumpulan Tai Seng Pang menjadi tertegun semua ketika mereka mendengar suara jeritan ngeri yang menyayat hati bergema susul-menyusul diikuti robohnya bayangan manusia. Begitu mereka tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, kontan saja rasa kaget dan ngeri mencekam perasaan setiap orang. Ternyata orang yang roboh paling duluan bukan lain adalah si pedang sakti. Banseng, pedang andalannya telah terpapas kutung menjadi dua bagian dan tergeletak di atas tanah. Lengan kanan hingga keinggangnya telah robek dan merekah besar, darah segera bercucuran keluar dengan berasnya. Kalau dilihat dari keadaannya, mungkin tipis harapan baginya untuk tetap hidup, sementara itu Kim Tisya dengan mata melotot dan pedang terhunus masih berdiri angker di tempat semula. Si tiga pedang pencabutnya Waho Cuam pun berdiri tertegun setelah melihat rekan-rekannya kalau tidak tewas, tentu berada dalam keadaan luka parah. Ia sadar apabila keadaan seperti ini dibiarkan lebih jauh, niscaya dia sendiri pun akan menjadi korban kontan saja semua kebengisan dan kebuasannya lenyap tak berbekas, katanya cepat, tak nyana kau betul-betul berhati keji, kami mengaku kalah. Selesai berkata ia segera mengulapkan tangannya segenap anak buahnya serentak menggotong orang-orang mereka yang terluka dan tewas dan cepat-cepat kabur meninggalkan tempat tersebut. Waktu Ibtu Hawa Amatah berkobar dalam dada Kim Tisya, sebetulnya dia enggan menyudahi persoalan tersebut sampai di situ saja, namun setelah melihat sekejap Piyo Ukyam di dalam bokongannya yang masih belum sadarkan diri, semua semangatnya mengendor kembali. Betul bentaknya kemudian kau pun bukan si penanggung jawab dalam peristiwa ini. To'aya tak akan menarik panjang persoalan untuk kali ini aku bersedia mengampuni jiwamu, tapi lain kali, jika sampai kamu semua terjatuh lagi ke tangan To'aya. Amat jangan salahkan kalau aku akan bertindak kejam. Amatah selesai berkata, dia memandang sekejap kawanan jago itu dengan pandangan gusar. Tentu saja kawanan manusia itu menjadi ketakutan setengah mati dan secara beruntun mundur berapa langkah. Dengan angkuh Kim Tisya maju beberapa langkah ke depan, mendadak ia membalikan badan lagi sambil bentaknya kepada Ho Chuan, enyah dari sini dan beritahu kepada ketua kalian, suruh dia menunggu, dalam sebulan mendatang akanku suruh ketua kalian tahu akan kehebatanku. Tiga pedang pencabut nyawa Ho Chuan tak berani banyak bicara, dia hanya bisa mengawasi bayangan tubuh Kim Tisya menjauhi tempat tersebut. Mendadak. Kim Tisya melayang kembali dengan gerakan amat cepat. Pada mulanya Ho Chuan mengira pemuda tersebut tak bersedia mengampuni jiwa mereka semua, baru saja akan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan, tahu-tahu Kim Tisya sudah menggeledah saku banseng dan mengeluarkan berapa buah bungkusan kecil dari balik dadanya yang basah oleh darah. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah pun, dia berlalu lagi dari situ, sekejap metu kemudian bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan metu. Sementara itu Kim Tisya dengan membopong Ye U Kiem telah menempuh perjalanan sekian waktu, setelah tiba di suatu tempat yang jauh dari keramaian manusia. Dia baru membaringkan tubuh gadis itu ke atas tanah dan meneliti berapa buah bungkusan yang diperolehnya dari banseng. Tapi sayang, biarpun sudah diteliti setengah hari ampun, ia tak berhasil menemukan obat penawar racun itu. Menjumpai Ye U Kiem tetap tak sadarkan diri, sedang kemungkinan datangnya serangan dari perkumpulan Tai Seng Pang juga bisa muncul setiap saat. Cepat-cepat ia membopong kembali gadis itu dan muncul di tepi jalan raya. Secara kebetulan lewat sebuah kereta kuda, ia segera menghadangnya dan naik ke dalam kereta tersebut. Belum berapa puluh mil mereka berjalan tiba-tiba dari depan situ terdengar seseorang mementak keras, di susul kereta itu berhenti berlari. Kim Tisya menjadi amat tertegun, cepat-cepat dia mengintip dari balik dirai kereta, tampak olehnya si kusir kereta sedang berdiri termangu-mangu di tepi jalan mengawasi dua batang pohon besar yang roboh melintang di tengah jalan raya. Kedua batang pohon itu besar sekali, paling tidak harus ada tiga orang yang mengangkat untuk menggesernya dari situ, jelas ada orang yang sengaja berbuat demikian di sana. Ketika si kusir melihat Kim Tisya sedang melongo keluar, dengan nada murung dia pun berkata, toh ayah, coba lihatlah, jalanan ini menjadi buntu. Apa daya kita sekarang sambil tertawa dingin Kim Tisya melompat turun dari kudanya, kepada seng kusir dia berseru, beristirahatlah sebentar, biar aku yang menyingkirkan batang pohon itu, toh ayah, aku rasa lebih baik kita memutar ke jalanan yang lain saja tergerak perasaan Kim Tisya setelah mendengar perkataan itu, tapi segera pikirnya lebih jauh, ah 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 ah, aku tak boleh berbuat begini, jelas perbuatan ini merupakan hasil permainan busuk dari perkumpulan Tai Seng Pang. Bila aku mengambil jalan melingkar, bukankah sama artinya aku pengecut? Mereka tentu akan mencertawakan aku maka sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, ia berkata dengan suara pelan, ih kusir kuda, kau tidak usah gelisah, aku punya rencana sendiri sambil berkata, pelan-pelan ia berjalan mendekati pohon tersebut. Si kusir kelihatan agak melongo setelah mendengar perkataan tersebut, seperti orang ingin tahu seperti juga hendak maju membantu, dengan membawa pecuknya ia menyusul dari belakang. Kim Tisya sama sekali tidak menaruh perhatian akan hal itu, di hampirnya ujung pohon lalu sambil merentangkan sepasang tangannya, ia mendorong batang pohon tersebut ke samping. Terdengar bunyi gemericik yang amat nyaring, belum sempat si kusir melihat secara jelas, tahu-tahu batang pohon yang besar itu sudah mencelat ke tepi jalan. Siapa sangka, baru saja Kim Tisya berhasil mengangkat batang pohon tersebut, mendagak kakinya terasa mengendor dan tubuhnya segera terjerungus ke bawah dengan cepatnya. Pada waktu itu, seluruh perhatian Kim Tisya sedang dipusatkan pada batang pohon tersebut, maka sewaktu tanah injakannya amblas ke bawah. Pemuda itu sama sekali tidak menaruh perhatian khusus. Siapa sangka menyusul amblasnya tanah injakan terdengar pula suara gemeruh yang amat keras, diikuti pasir dan ranting pohon yang berguguran di mana-mana, batang pohon tersebut tambruk kembali ke bawah dan menekan badannya. Tak ampun tubuhnya langsung terjerungus ke bawah. Menghadapi perubahan yang sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan ini, mustahil bagi Kim Tisya untuk menghindarkan diri. Untunglah di saat yang begitu berbahaya, tiba-tiba muncul sebuah akal dalam benaknya, sambil menghimpun tenaganya ke dalam tangan, ia tempelkan badannya pada batang pohon tersebut, dengan begitu badannya segera terjerungus ke bagian liang tanah yang lekup ke bawah. Andai kata ia tak berbuat begitu, miscaya badannya akan segera tertindih oleh batang pohon yang amat berat itu, bahkan badannya akan penuh berlubang begitu terhujam ke tanah dan menghajar batang-batang tombak runcing yang agaknya telah dipersiapkan di bawah liang tersebut. Berada dalam keadaan begini, dengan perasaan terkejut bercampur gusar Kim Tisya meloloskan pedang lengguat kiamnya sambil membabat kian kemari. Setelah bersusah payah sekian waktu akhirnya berhasil juga dia melompat keluar dari liang tanah. Tapi begitu lolos dari ancaman dan memandang sekejap sekeliling tempat itu kontan saja pemuda kita dibuat malu bercampur gusar. Ternyata di situ sudah tak nampak lagi bayangan kereta berkuda itu, jelaslah sudah sekarang bahwa ia sudah terjebak oleh siasat licik perkumpulan Tai Seng Pang. Masih beruntung ia tak sampai terluka oleh jebakan musuh sehingga kesempatan baginya untuk membalas dendam pun tetap ada. Dengan geram bercampur penasaran dia segera berlari menelusuri jalan dengan mengikuti bekas roda kereta di atas tanah. Tak lama kemudian sampailah dia di bawah kaki bukit, di sana bekas roda kereta sudah makin kabur dan susah diikuti lagi. Kim Tisya kehilangan akal, dalam terkejut bercampur gugupnya mendadak dari tebing bukit ia saksikan kereta kuda terguling di tepi jalan dengan gerakan cepat ia segera memburu ke depan tak selang berapa saat kemudian titik. Kim Tisya telah tiba di tepi kereta tersebut, namun di sana tak dijumpai lagi bayangan tubuh dari Ye U Kiem, akibatnya dia semakin naik darah. Sambil mengepal tinjunya dia menghantam kereta tersebut keras-keras. Ber-a-a-ak, ber-a-ak, dalam waktu singkat ruangan kereta itu sudah hancur berantakan tak berwujud lagi. Tiba-tiba, di tengah suara benturan keras, bergema pula suara benturan senjata yang amat nyaring, jelas ada orang yang sedang bertarung sengit sekitar tempat tersebut. Kim Tisya merasakan semangatnya bangkit kembali, dengan cepat dia memburu ke arah mana datangnya suara tersebut. Setelah melalui dua buah gunduk bukit kecil, suatu pertarungan terdengar makin lama semakin dekat. Selain itu dari balik suara bentrokan senjata secara lamat-lamat terdengar suara seorang pria sedang berseru keras, ihe ibu dak tak usah bertempur lagi, kata selanjutnya tak terdengar dengan jelas karena segera tenggelam di balik suara bentrokan senjata yang ramai. Buru-buru Kim Tisya memburu ke depan, kali ini suara pembicaraan semakin jelas. Terdengar lelaki itu berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh. Masa kau belum tahu, coba lihat lentera hijau pun tidak menarik perhatianku. Sebaliknya aku malah tertarik kepadamu. Kau si budak malah tak tahu diri, kenapa sih mesti begitu? Kau kemudian terdengar ia berkata lagi, sekalipun pertarungan dilanjutkan, kau toh akhirnya tetap menjadi milikku. Di sini tak ada seorang manusia pun, kau anggap mampu untuk melarikan diri dari cengkramanku selesai berkata, kembali ia tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, jarak antara Kim Tisya dengan mereka sudah makin dekat, namun belum nampak bayangan tubuh mereka, tapi ia bisa menduga besar kemungkinan Sinona yang dimaksud adalah Yeu Kiem. Akan tetapi, ketika dia tidak mendengar suara bentakan atau umpatan dari Yeu Kiem lama-kelamaan timbul juga rasa herannya. Dengan langkah cepat dia memburu ke muka, setelah melalui sebuah tikungan tebing, maka muncullah di depan maca bayangan tubuh dari sepasang lelaki dan perempuan Seng Pria bersenjatakan tombak berantai, sedangkan yang perempuan menggunakan sebilah golok besar. Bila ditinjau dari potongan badannya, perempuan itu adalah Yeu Kiem yang sedang dicari. Sementara itu Seng Nona sedang melancarkan serangkaian serangan yang gencar, namun tak berhasil menempati posisi di atas angin, sedang yang pria dengan tombaknya menangkis ke kiri menyodok ke kanan, serangan demi serangan, gerakan demi gerakan, semuanya dilakukan secara tingan dan amat santai. Meninjau dari keadaan tersebut, tahulah Kim Tisya bahwa Seng Pria sedang mengalah. Andai kata ia benar-benar berniat memenangkan pertarungannya melawan Yeu Kiem, hal tersebut bisa dilakukan olehnya semudah membalikan telapak tangan sendiri. Begitulah, sambil berjalan-sambil mengamati jalannya pertarungan, tanpa terasa selisih jarak mereka tinggal satu panahan waktu itu, Kim Tisya merasa amat lega hatinya dan tak bermaksud turun tangan cepat-cepat setelah dilihatnya Yeu Kiem berada dalam keadaan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun, sebaliknya kedua orang itu pun sama sekali tidak mengetahui kehadirannya, sehingga pertarungan masih berlangsung dengan sengitnya. Makin lama Kim Tisya berjalan semakin dekat, suatu ketika secara kebetulan pria itu membalikan badan dan melihat kehadiran pemuda tersebut, ia nampak agak terperanjat menyusul kemudian sambil menarik muka tertawa seram tiada hentinya. Kim Tisya yang melihat kejadian tersebut segera mengetahui bahwa lelaki itu mempunyai maksud tertentu, buru-buru serunya kepada Yeu Kiem, Nona Yeu, berhati-hatilah, biar aku saja yang membereskan bajangan keparat ini baru selesai perkataan itu diutarakan, pedang lengwat kiamnya dengan jurus bintang lenyap perembulan hilang segera menciptakan berkuntum-kuntum pedang dan langsung menghadang senjata tombak berantai dari lelaki tersebut. Agaknya si Nona itu belum sempat melihat dengan jelas si pendatang, ia tetap memutar goloknya sedemikian rupa dengan melancarkan serangkaian serangan beradu jiwa yang mematikan. Tampaknya lelaki itu menganggap ilmu silat yang dimilikinya amat tinggi sehingga sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap orang lain, sekalipun sedang diserang oleh Kim Tisya, dia bersikap acuh-ta'acuh, bahkan memandang sekejap pun tidak. Ketika serangan dari Kim Tisya sudah meluncur datang, ia segera menggetarkan pergelangan tangan kirinya dengan tombak berantai di agulung pedang lawan, sementara tangan kanannya menggunakan ilmu merampas senjata untuk mencengkeram bacokan golok dari si Nona. Kurang ajar terdengar dia membentak gusar. Dari mana datangnya pemuda liar, to'aya harus memberi pelajaran yang setimpal kepadamu. Habis berkata, tombak berantainya dengan mengerahkan tenaga sebesar delapan bagian langsung menyerang Kim Tisya. Pemuda itu tertawa dingin, pedang di tangan kanannya mengikuti gerak menggulung tombak berantai itu langsung menusuk ke dalam dengan jurus batu mereka bukit amruk, seketika itu juga dua macam senjata saling menggulung satu sama lainnya. Kim Tisya merasa terkejut juga sewaktu melihat senjata musuh tak berhasil dikutungi. Buru-buru tangan kirinya menyambar ke depan mencengkeram ujung tombak yang menggulung dan segera berhasil mencengkeramnya. Ratera tindakan tersebut sama sekali di luar dugaan lelaki mimpi pun dia tidak menyangka kalau musuhnya berani berbuat seberani ini. Pikirnya, kurang ajar benar orang ini, nampaknya to'aya mesti beradu jiwa denganmu. Berpikir demikian, ia segera membetut senjatanya kuat-kuat lalu dengan suatu gerakan yang amat lincah dia menghindarkan diri dari bacokan golok Yeu Kiem. Setelah itu sambil membentak dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam tangan, maksudnya dia hendak menggulung pergi pedang Kim Tisya dan berusaha membinasakan dirinya di ujung senjata tombak berantainya. Di pihak lain bacokan golok Yeu Kiem baru saja mengenai sasaran yang kosong dan belum sempat membalikan badan, ia sudah mendengar lelaki tersebut membentak keras. Ketika dia mencoba melirik sekejap tampaklah Kim Tisya masih berdiri tegak di tempat semula, ujung tombak berantai itu masih melilit pedangnya kencang-kencang dengan ujung yang lain masih tergenggam di tangannya. Senyuman dingin menghiasi ujung bibirnya Kim Tisya, namun kedua belah pihak sama-sama membungkam diri dalam seribu bahasa, agaknya mereka telah saling beradu tenaga dalam. Entah apa sebabnya, tahu-tahu dari atas pedang dan tombak berantai itu mengepulkan asap panas kemudian terlihat lelaki itu menunjukkan rasa kaget dan rasa kesakitan yang luar biasa, seakan-akan dia sudah berusaha melepaskan senjatanya namun entah mengapa tangannya seperti tertempel kuat-kuat pada senjatanya itu. Menyaksikan mimik wajahnya itu, Yeu Kiem segera mengerti bahwa kesempatan baik tak boleh disiasiakan dengan begitu saja. Sambil membalikan badan ia segera melancarkan sebuah bacokan maut. Tampaknya bacokan golok itu segera akan memenggal kutung batok kepala pria tersebut, ketika secara tiba-tiba terdengar orang itu menjerit kesakitan dan senjata rantainya sudah terputus-putus menjadi beberapa bagian. Menanti bacokannya sudah hampir tiba pria itu telah roboh terjungkal lebih dulu ke atas tanah. Akibatnya babatan golok itu cuma memapas kulit kepalanya saja. Baru saja pria itu roboh ke atas tanah, Yeu Kiem kembali telah mengayunkan goloknya melakukan bacokan. Kali ini nampaknya lelaki tersebut tak akan mampu lagi untuk meloloskan diri siapa tahu. Di saat kritis inilah, mendadak terdengar Kim Tisya membentak keras, sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat ia berseru, Nona Yeu, jangan bunuh dia orang ini masih ada kegunaannya berbareng dengan seruan itu, bacokan goloknya seketika itu terdorong ke samping hingga meleset dari sasaran merah padam selembar wajah Nona itu dengan termangu-mangu dia mengawasi sekejap wajah Kim Tisya tanpa berkata-kata. Dalam pada itulah lelaki yang roboh terjungkal di atas tanah itu sudah melompat bangun sambil menahan tubuhnya yang gemetar ia berseru, baiklah, anggap saja ilmu silatoh ayamu memang kurang sempurna, tapi awas kau bocah keparat selama gunung nan hijau dan air tetap mengalir, kita akan bersua lagi lain waktu habis berkata, ia cepat-cepat angkat kaki meninggalkan tempat tersebut. Berhenti dengan suara keras, tiba-tiba Kim Tisya membentak. Bocah keparat, mau apa kau teriak lelaki itu sambil melotot penuh hamarah. Hei, kalau kulihat tampangmu, agaknya lagakmu masih lebih besar ketimbang aku. Apakah kau kira bisa pergi dari sini dengan begitu saja hari ini, aku si Raja Akhirat Pelesiran Nyowo Bengtong memang sudah jatuh pecundang di tanganmu, anggap saja nasibku memang jelek. Hei bocah keparat, apalagi yang kau 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 kan. Aku ingin bertanya, apakah kau berasal dari perkumpulan Tai Seng Pang sambil membusungkan dadanya si Raja Akhirat Pelesiran Nyowo Bengtong segera menjawab dengan angkuh, ehm, hitung-hitung kau memang bermata jeli. Betul, To'aya memang seorang hiocu dari perkumpulan Tai Seng Pang. Bilakah serahkan kembali nona itu kepadaku, maka kau pasti akan memperoleh banyak keuntungan. Mendadak. Kim Tisya tertawa dingin tiada hentinya, dengan sekali ayunan pedang tahu-tahu batok kepala si Raja Akhirat Pelesiran Nyowo Bengtong sudah terbabat putus dan berpisah dengan badannya. Semua rasa mendongkol, gusar dan mangkelnya selama ini, seketika sudah terlampiaskan keluar semua. Sesaat kemudian, ia baru bertanya dengan lembut, Nona Yew, apakah kau masih ketakutan gadis itu menggelengkan kepalanya berulang kali dengan wajah tersipu-sipu malu, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Kim Tisya tidak habis mengerti, sambil menggandeng tangannya kembali ia berkata, Nona Yew, apakah sudah terjadi sesuatu denganmu? Paras muka Nona itu berubah makin merah seperti kepiting rebus, Ia semakin malu, setelah meronta dan melepaskan diri dari genggaman tangan Kim Tisya, ia membetulkan letak bajunya dan menuding ke sana kemari. Untuk sesaat Kim Tisya cuma melongo. Dia tidak memahami apa yang dimaksudkan gadis itu. Melihat pemuda itu tetap tak mengerti, Sinaona segera mendolik, kemudian setelah mencari tempat duduk di atas sebuah batu besar, dia pun memberi tanda kepada Kim Tisya agar duduk pula. Kim Tisya segera menyarungkan kembali pedang lengguat kiamnya, setelah duduk di sampingnya dan menghibur, Bila aku bertemu lagi dengan orang-orang Tai Seng Pang di kemudian hari, pasti akan ku bantai mereka satu per satu, akan ku lihat apakah mereka masih berani mengganggu dirimu atau tidak. Gadis itu tersenyum dan manggut-manggut. Kembali Kim Tisya berkata, gara-gara mesti menolong adik angkatku Nyo Soat Hong, Nona baru mengalami nasib seperti ini, kejadian mana benar-benar membuat perasaanku menjadi tak enak, melihat gadis itu tetap melengus tanpa menggubris dirinya, pemuda kita menjadi amat mendengkol. Dia segera merangkul pinggang si Nona dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya digunakan untuk memutar kepalanya. Gadis itu berusaha merontak dari pukulannya, tapi sayang tenaga pemuda itu kelewat besar sehingga ia sama sekali tak mampu meloloskan diri. Kim Tisya segera menundukkan kepalanya memandang sekejap wajahnya, tapi dengan cepat ia dibuat tertegun. Ternyata gadis itu menunjukkan wajah tersipu-sipu malu di samping rasa gusar. Di balik rasa jengahnya terselip pula kewibawaan yang membuat orang tak berani mengusik secara sembarangan tanpa terasa Kim Tisya mengendorkan genggamannya. Bangkit berdiri dan berdiri menjauhinya. Melihat pemuda itu menjauh, Sinawana segera mengambil goloknya dari atas tanah, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun menggoreskan goloknya ke atas tanah. Lama sekali gadis itu menanti, namun Kim Tisya tetap berdiri membelakanginya tanpa bergerak. Lama-kelamaan gadis itu tak sabar lagi menunggu, dia mendekati dan mendorong tubuh Kim Tisya, tapi pemuda itu tetap tidak menggubris. Agaknya Sinona menjadi gelisah, sambil mendelik ia segera menjewer Kim Tisya dan menyeretnya. Mimpi pun Kim Tisya tak mengira kalau gadis tersebut akan berbuat begini, tak kuasa lagi badannya terseret ke belakang, tapi begitu ia melihat ke atas tanah, hatinya menjadi terkejut. Rupanya di atas tanah tertera berapa huruf yang berbunyi begini, Kim Siang Kong, terima kasih atas pertolonganmu, tapi aku bukan Ye U Kiem yang sedang kau cari. Ia telah ditangkap orang-orang Tai Seng Pang ketika Kim Tisya selesai membaca, gadis tersebut melepaskan cuorannya. Dengan perasaan terkejut anak muda itu membalikan badan dan menatap Sinona dengan lebih seksama. Gadis itu berdiri di hadapannya dengan wajah bersemu merah dan penuh nada minta maaf. Tapi yang aneh, baik potongan badan, raut wajah maupun dandanannya tak berperbeda seperti Ye U Kiem. Kalau dibilang ada perbedaan, mana bedanya hanya terletak pada sikap. Gadis ini nampaknya lebih binal dan galak. Tiba-tiba, Kim Tisya seperti teringat akan sesuatu buru-buru ia bertanya, Nona, siapa namamu? Rasanya kita pernah bertemu muka, sambil tertawa gadis itu manggut-manggut, dengan goloknya dia segera menulis sebuah huruf hang di atas tanah. Membaca tulisan ini, Kim Tisya berseru tertahan sambil manggut-manggut. Oh, rupanya Nona adalah Ye U Hong, adik kandung Ye U Kiem kembali Ye U Hong manggut-manggut. Tiba-tiba Kim Tisya menegur, Nona, mengapa kau tidak berbicara? Ye U Hong tertawa getir, dengan jari tangannya ia menuding jalan darah bisu di belakang tengkutnya. Apakah jalan darah bisumu tertotok? Kim Tisya segera bertanya. Ye U Hong manggut-manggut membenarkan. Ditotok oleh siapa? Apakah bisa dibebaskan kembali? Pemuda itu bertanya cepat. Sambil tertawa getir Ye U Hong menggelengkan kepalanya berulang kali, namun sepasang matanya mengawasinya wajah Kim Tisya dengan pandangan sanksi serta tak habis mengerti. Dengan wajah kebingungan Kim Tisya bertanya lagi, masa kau sendiri pun tak tahu siapa yang telah menotok jalan darahmu itu? Kembali Ye U Hong menganggut. Nona, aku lihat ilmu silatmu cukup tangguh, kata Kim Tisya tercengang. Apakah kau sudah menduga siapa yang menotok jalan darahmu itu dengan wajah serba susah Ye U Hong menganggut? Siapakah diada sakseng pemuda? Tapi Ye U Hong telah menggeleng kembali. Dengan perasaan gelisah Kim Tisya berseru, bagaimana sih kau ini? Jangan membuat aku gelisah. Lama sekali suasana menjadi hening, akhirnya Ye U Hong menuding ke arahnya. Siapa orang itu? Nona mengatakan aku orangnya seru. Kim Tisya keheranan sambil tersenyum Ye U Hong manggut-manggut. Kim Tisya betul-betul dibuat tak habis mengerti, katanya cepat, Nona, jangan salah menuduh, buat apa aku mesti bergurau denganmu dengan wajah serius, Ye U Hong menggelengkan kepalanya berulang kali. Kim Tisya berpikir bahwa keadaan seperti ini kalau dibiarkan berlangsung terus, miscaya tak akan ada habisnya. Maka dia pun berseru kemudian, Nona, aku akan memeriksa dulu tubuhmu, kemudian baru berusaha untuk membebaskan totokan jalan darahmu. Habis berkata ia segera memeriksa tengkuk si Nona dengan seksama, di atas jalan darah bisunya ia segera menemukan sebuah titik berwarna hitam, tapi tak diketahui olehnya tertotok karena ilmu apa. Sesudah termenung sebentar, dia pun berkata kemudian, aku segera akan membebaskan jalan darahmu dengan menggunakan tenaga dalam, Ye U Hong memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan kaget. Kim Tisya sama sekali tak menggubris apakah gadis itu setuju atau tidak. Sambil menghimpun tenaga dalamnya dia menempelkan telapak tangannya di atas tangan si Nona. Dalam waktu singkat Ye U Hong merasakan munculnya aliran hawa panas yang menyusup ke dalam telapak tangannya bagaikan aliran listrik, kemudian dengan melewati pusar membalik ke atas menembusi bagian-bagian penting di badannya hingga akhirnya terhimpun di balik pelinga dan tidak mampu lagi mengalir lewat. Makin lama hawa panas yang terhimpun di situ makin banyak dan deras, tapi kenyataannya jalan darah bisunya belum berhasil juga ditembusi. Ye U Hong mulai merasakan kepanasan setengah mati, hampir saja dia tak mampu menahan diri. Melihat kejadian ini, Kim Tisya segera menarik kembali sebagian tenaganya untuk mengurangi penderitaan dari Ye U Hong. Pada saat itulah tiba-tiba dari belakang tubuhnya muncul sesosok bayangan manusia. Dengan suatu gerakan yang amat cepat orang itu menyusup ke belakang punggung Kim Tisya, lalu menempelkan ujung pedangnya di punggung pemuda tersebut. Dalam keadaan begini, asal orang tersebut menghujamkan senjatanya, niscaya Kim Tisya akan tewas seketika. Namun Kim Tisya masih tidak menyadari hal tersebut, seluruh perhatian dan tenaganya sekarang telah terhimpun untuk berusaha menembusi jalan darah bisu Ye U Hong. Mendadak dia mengerahkan kembali tenaganya kuat-kuat. Ye U Hong yang sama sekali tak menyangka akan hal ini menjadi terperanjat sekali tahu-tahu segulung hawa panas yang luar biasa. Sahabatnya menerjang tembus jalan darah bisunya dan memancarkan peredaran darah dengan hebatnya. Ye U Hong tak mampu menahan diri lagi ia segera berseru tertahan, kemudian teriaknya, Sute, cepat hentikan perbuatanmu. Sementara itu Kim Tisya pun merasa hatinya lega setelah mendengar Ye U Hong dapat berteriak. Hawa murninya segera membuyar dan tubuhnya tertunduk lemas di atas tanah. Berada dalam keadaan begini, dia sama sekali tidak menaruh perhatian lagi atas teriakan gadis tersebut. Dia hanya tahu duduk bersilah dan segera mengatur kembali pernapasannya. Ye U Hong pun tidak mengusiknya, kepada orang yang ditanggil Sute tadi ia memberi tanda agar menyingkir dari situ. Lelaki yang disebut Sute tadi bernama Libeng P.O.O. dengan gelisah segera bertanya, Sute, kau tidak terluka bukan luka sih tidak jawab Ye U Hong. Tapi aku sudah tiga hari tak berbicara untung dia telah membantuku membebaskan totokan jalan darah bisuku. Seraya berkata, dia segera memandang. Sekejap ke arah Kim Tisya dengan mesrah. Dengan perasaan tak habis mengerti Libeng P.O. bertanya lagi, Bukankah dia berada bersama mereka jangan-jangan orang ini mempunyai maksud dan tujuan tertentu Ye U Hong tertawa dingin. Sekarang, kekuatanku sudah pulih kembali seperti sedia kalah. Seandainya ia berniat melakukan sesuatu, memangnya kekuatan kita berdua tak mampu untuk menghadapinya. Suci Libeng P.O. segera berbisik, mengapa kita tak manfaatkan kesempatan yang baik saat ini untuk membekuknya dulu, bila duduk persoalan yang sebenarnya telah jelas, kita baru melepaskannya kembali dengan cepat Ye U Hong menjeleng. Bila kita membekuknya sekarang, dia tentu akan menuduh kita benar-benar rakus. HMM, aku tak sudi berbuat begitu. Kemudian setelah mendengus lagi, dia berkata lebih jauh, Sute, apakah kau telah berjumpa dengan ayahku semenjak berpisah dengan Suhau, aku tak pernah bersua lagi dengan dia orang tua. Kemungkinan besar Suhu sedang mengejar jejak si pedang emas, dengan kekuatan ayah seorang, aku khawatir kena dicelakai mereka, kata Ye U Hong risau. Ye A A, anak murid si malaikat pedang berbaju perlente memang rata-rata berakal busuk dan kejam. Dengan kemampuan Suhu seorang, belum tentu ia sanggup menghadapi kerubutan orang. Banyak aku pun amat menguatirkan. Keselamatannya mendadak terdengar Kim Tisya membentak keras, Hei, kau jangan bicara sembarangan. Siapa bilang anak murid malaikat pedang berbaju perlente? Semuanya orang jahat maksud Anda semuanya orang baik jengek li deng teo dengan suara keras. Merah padam selembar wajah Kim Tisya setelah mendengar ucapan ini, cepat-cepat dia berkata, Paling tidak aku, Kim Tisya toh bukan manusia sebangsa apa yang kau katakan. Ah, 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 tahu muka, tahu wajah belum tentu tahu hatinya selah Ye U Hong tersipu-sipu. Siapa tahu kau pun mempunyai rencana lainnya dengan wajah serius. Kim Tisya segera berkata, Siapa bilang aku mempunyai maksud tertentu? Kau jangan memfitnah orang baik-orang baik Ye U Hong tertawa dingin. Tak nyana kau berani menempeli wajah sendiri dengan emas. Huhuhuh, tak tahu malu apakah nonap pun tidak percaya kepada ku seru. Kim Tisya gelisah. Bukankah aku telah membebaskan, Jadi kau anggap setelah menolongku lantas kau menganggap dirimu sebagai orang baik. IHMM, apa yang telah kau perbuat dengan cicipku sambil melompat bangun Kim Tisya berseru, Cicimu telah ditangkap orang-orang Tai Seng Pang. Sekarang pun aku sedang bersiap-siap pergi menolongnya coba tidak bertemu denganmu, Aku telah pergi mencarinya. Nona bagaimana kalau kita bersama-sama pergi menolong cicimu kalau hendak pergi, Kau boleh pergi sendiri kata Ye U Hong sambil mencibirkan bibirnya. Aku hendak pergi mencari ayah. Bila kau tak berhasil menolong ciciku, Tanggung ada orang yang akan datang untuk membunuhmu, HMM, siapa orangnya? Orang-orang dari Tai Seng Pang. Aku sih tak bakal takut. Orang itu bukan anggota Tai Seng Pang lantas siapa lo Beng Tio menyelah secara tiba-tiba, Suci, tak usah ribut dengannya, mari kita mengurusi pekerjaan sendiri, Dengan metu melotot Kim Tisya segera menegur, Sewaktu aku berbicara dengannya, Lebih baik kau jangan turut menimberung, HMM, kau tak usah berlagak sok sekarang, Jengek li Beng Tio sinis. Andai kata Suci tidak melarangku tadi, Semenjak tadi pedangku telah menembusi punggung, Oh, rupanya kau berbuat begitu seru Kim Tisya sambil tertawa dingin dengan angkuhnya. Mari, mari kita coba sekarang dan buktikan bersama, Punggung siapa yang bakal ditembusi pedang Seraya berkata, Dia segera mencabut keluar pedang lengwat, Kiamnya siap melancarkan serangan. Li Beng Tio menyiapkan pula pedangnya Seraya berkata, Memangnya kau anggap aku takut kepadamu, Kedua belah pihak sama-sama telah meloloskan pedang masing-masing, Nampaknya pertarungan sengit tak bisa dihindari lagi. Dengan perasaan gelisah Yew Hang segera berseru, Kalian jangan berkelahi dulu, Bukan suteku yang berniat membinasakan kau, Dengan pedang terhunus Kim Tisya segera berpaling ke hadapan gadis itu, Katanya dengan perasaan mendongkol, Bila kau tidak menerangkan hingga jelas, Jangan harap bisa pergi dari sini dengan geram Li Beng Pio O maju selangkah ke depan, Tapi ia segera ditarik oleh Yew Hang dan melarangnya untuk turun tangan Hei, Jangan kau halangi dirinya teriak Kim Tisya setelah melihat kejadian itu. Terus terang saja aku katakan kepadamu, Si pelajar bermata sakti yang berniat membunuhmu, Oha, rupanya orang ini Kim Tisya segera tertawa tergelak, Haaah, 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 Cepat atau lambat aku memang akan mengajaknya untuk berdual serta menentukan siapa mati. Baiklah, sehabis menyelamatkan jiwa cicimu nanti, Aku segera akan pergi mencarinya belum lagi pergi meninggalkan tempat tersebut, Tiba-tiba dia berpaling dan tanyanya lagi, Apalagi yang telah dia katakan kepadamu Yew Hang tertawa misterius. Dia bilang, Selama kau masih berkelana di dalam dunia persilatan, Maka tak pernah ada kedamaian di tempat ini, Tapi bila kau telah menolong jiwa cicimu, Aku pun bersedia membantumu untuk menengahi masalah tersebut. HMM, siapa yang kesudian dengan maksud baikmu itu selesai berkata ia segera membalikan badan dan beranjak pergi dengan perasaan mendongkol. Dari kejauhan sana kedengaran Yew Hang sempat mengomel. Huuuh, betul-betul manusia yang tahu diri dengan membawa perasaan mangkel dan mendongkol, Kim Tisya berangkat meninggalkan kedua orang itu, Dia tak menyangka air susu telah dibalas dengan air tuba. Kini dia berencana untuk berangkat mencari Yew Soat Hang terlebih dulu, Ia khawatir gadis tersebut menunggunya terlalu lama. Baru berjalan sejauh 4, 5 li angin terasa berhembus amat kencang. Pemuda kita merasa haus, ketika melihat ada warung teh di kejauhan situ, cepat-cepat dia berjalan menghampirinya. Di luar kedai teh parkir sebuah kereta kuda, semenjak pandangan pertama Kim Tisya sudah menaruh perhatian atas kereta tersebut dan berkeinginan untuk melongoknya, namun dia pun merasa rikuh untuk melongok kereta orang tanpa sebab musabab yang jelas, untuk berapa saat lamanya dia menjadi bimbang dan tak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Tiba di dalam warung, terdengar si kusir kereta sedang menggerutu dengan keringat bercucuran membasahi wajahnya. Menyuruh orang lain menempuh perjalanan siang malam, tapi enggak membayar mahal, apa-apaan ini, Kim Tisya yang mendengar remelan itu segera berpaling dan memandang lagi ke arah kereta yang diparkir di depan pintu, pikirnya, entah barang apa yang diangkat di dalam kereta tersebut, karenanya dia semakin menaruh perhatian atas kereta tersebut. Ketika si kusir kerera melihat pemuda kita berbaju kotor karena dibu, dia tahu orang ini pasti sedang menempuh perjalanan jauh, maka segera tegurnya, siang kong, apakah kau hendak menuju ke barat pula? Kim Tisya segera manggut-manggut dan bersiap-siap mengadakan perkenalan dengan si kusir kereta itu. Terdengar si kusir kembali berkata, kebetulan sekali keretaku akan menuju ke barat juga. Siang kong, bila kau bersedia memberi uang arak untukku, mari ikut menumpang di atas keretaku saja. Kim Tisya segera merasakan pucuk di cinta ulam tiba, serta merta dia mengangguk tanda setuju. Selesai minum teh dia pun duduk di sisi si kusir kereta itu. Mendadak. Dari balik kereta terdengar seseorang mendengus dingin dengan suara yang tinggi melengking. Dengan cepat Kim Tisya menghentikan langkah kakinya. Menyusul kemudian dari balik kereta menongol sebuah kepala orang. Sebetulnya wajah orang itu diliputi hawa amarah, tapi setelah melihat Kim Tisya, semua amarahnya seperti lenyap tak berbekas. Kim Tisya memperhatikan kembali wajah orang itu, dia menjumpai tamu tersebut beralis metu, tipis, metu yang tajam bagaikan kilat, hidung mancung mulut kecil dan suatu perpaduan yang serasi sekali. Segera pikirnya cepat, ah-ah-ah-ah, rupanya aku telah salah sasaran baru saja hendak mengundurkan diri dari situ. Orang tersebut telah manggut-manggut sambil tertawa kepadanya. Dengan kejadian ini terpaksa dia harus keraskan kepala dan naik ke atas kereta. Ketika saling memperkenalkan diri, orang itu mengaku bernama Lemwi, sedang Kim Tisya memperkenalkan nama yang sebenarnya orang itu kelihatan sangat aneh, agaknya dia belum pernah mendengar nama Kim Tisya bahkan sama sekali tak memandang sekejap pun ke arah pedang lengwat kiamnya. Menjelang tengah hari, ketika kereta mereka melalui sebuah kota, Lemwi berkata sambil tersenyum, Saudara Kim, tempat ini bernama Ban Kian, si Sute berniat beristirahat dulu di sini, kemudian baru meneruskan perjalanan lagi maghrib nanti terpaksa Kim Tisya harus manggut-manggut menyetujui, selain itu dia sendiri pun merasa amat penat dan berniat manfaatkan kesempatan tersebut untuk beristirahat. Kereta berhenti di depan sebuah rumah penginapan, kedua orang itu segera turun dari kereta. Lemwi langsung menuju ke sebuah tumpukan batu di luar rumah penginapan agaknya ia sedang menghitung hari. Kim Tisya masuk ke dalam penginapan lebih dulu dan memesan sebuah kamar. Lemwi segera menyusup pula dari belakang dan berseru pelan, pelayan, kami memesan dua buah kamar. Kim Tisya yang mendengar perkataan itu menjadi tertegun segera pikirnya, aneh, mengapa mesti memesan dua kamar? Atau mungkin dia enggan tidur sekamar denganku karenanya dia pun membungkam dalam seribu bahasa. Agaknya Lemwi dapat menebak jalan pemikiran pemuda kita, dia segera berpaling dan berkata sambil tertawa, Saudara Kim, Siaw Teh sudah terbiasa tidur sendirian, harap kau jangan marah ah ah ah, mana, mana, silahkan Saudara Lem, setelah masuk ke dalam kamar, Kim Tisya segera membaringkan diri ke atas ranjang. Menurut perhitungannya sudah beberapa hari dia tak dapat tidur nyenyak, maka saat ini tanpa berpikir panjang lagi ia tidur dengan nyenyaknya. Di tengah kegelapan tidurnya, mendadak terdengar suara yang pelan mengejutkan hatinya ketika pemuda itu membuka matanya, ia seakan-akan melihat ada sesosok bayangan manusia berkelebat lewat. Melihat kejadian ini Kim Tisya segera melompat bangun, ia menjumpai pintu kamar masih tertutup rapat. Pedang lengguat yang pun masih utuh di bawah ranjangnya. Maka dia pun menghembuskan napas lega, ketika mendekati jendela, ternyata sore telah menjelang. Keluar dari kamar ia segera bertanya kepada seorang pelayan, Hei pelayan, apakah siangkong yang datang bersamaku belum bangun? Siangkong itu belum bangun, apakah perlu hamba memanggilnya? Oha, tidak usah, biarkan ia tidur. Pelayan itu mengiakan berulang kali. Sampai sekarang Kim Tisya masih teringat dengan bayangan manusia yang membangunkannya dari tidur tadi. Pelan-pelan dia berjalan keluar dari penginapan dan memandang sekejap sekeliling tempat itu. Mendadak ia melihat dari seberang jalan sana terdapat dua orang yang membalikan badan segera tiba-tiba kemudian beranjak pergi dengan langkah tergesa-gesa. Melihat kejadian ini timbul rasa curiga di hati kecilnya, ia segera berpikir, kebetulan sekali, aku memang sedang risau karena tak dapat mencari jejak kalian. Maka sambil menguntil di belakang kedua orang tersebut, dia melakukan pengejaran baru berjalan berapa langkah, tiba-tiba pikirnya lagi, mereka mempunyai banyak akal musliat, aku tak boleh terperangkap oleh siasatnya, lagi pula pedang lengkuat kiam tidak ku bawa. Aku tidak boleh bertindak gegabah, maka dia pun meninggalkan kedua orang tersebut dan cepat-cepat balik kembali ke dalam rumah penginapan. Belum lama ia tiba di dalam kamar, pelayan telah muncul menghantarkan hidangan dasar sudah lapar pemuda itu segera bersantap dengan lahapnya. Tiba-tiba pintu kamar didorong orang dan muncul seseorang, ternyata orang itu adalah Lemwi. Dengan cepat Lemwi duduk di sisinya seraya berseru, Saudara Kim, bagaimana kalau aku turut bersantap buru-buru Kim Tisya mengangguk ketika melihat wajah dan kulit tubuh rekannya yang putih bersih dan halus itu, untuk sesaat ia nampak tertegun dan termangu-mangu. Lemwi kelihatan berkerut kening, dengan pancaran sinar tajam dia mengawasi pemuda itu lekat-lekat. Kim Tisya segera menyadari kehilafannya, sambil tertawa minta maaf katanya, selesai bersantap nanti, kita harus melanjutkan perjalanan, setuju bukan tanda tanya tentu saja, Kim Tisya memang ingin cepat-cepat berangkat, mendengar jawaban tersebut ia segera mengambil pedangnya dan siap berangkat. Keluar dari kota, sampailah mereka di tepi sungai, terdengar Lemwi berkata secara tiba-tiba, Saudara Kim, bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan dengan menumpang perahu bagus sekali sahut Kim Tisya sambil mengangguk. Mari kita mencari perahu, Lemwi segera mencari perahu lalu mengajak Kim Tisya ke atas sebuah perahu kecil. Tak lama kemudian perahu mulai berlayar, ketika Lemwi melongok ke tepi pantai tiba-tiba saja dia mendengus dingin. Kim Tisya pun melihat di tepi pantai berdiri dua orang manusia yang sedang mengawasi gerak-gerik mereka, tanpa terasa dia berpikir, besar kemungkinan kedua orang itu datang mencari gara-gara dengan ku berpikir begitu, hatinya pun menjadi gusar bercampur mendengkol sehingga tanpa terasa dia turut mendengus. Lemwi segera berpaling dengan sorot matanya yang tajam bagaikan semilu dia awasi sekejap pemuda kita. Sekulung senyumam pun segera tersungging di ujung bibirnya. Waktu itu senja telah menjelang tiba, setelah berlayar sekian waktu sampailah perahu itu di tepi sebuah dermaga. Tiba-tiba Kim Tisya menemukan lagi ada tiga, empat lelaki sedang mengawasi gerak-gerik mereka dengan tindak tanduk yang sangat mencurigakan dengan perasaan amat mendengkol. Kim Tisya melotot sekejap ke arah beberapa orang itu, kemudian dengan langkah lebat berjalan mendekatinya. Paras muka ketiga, empat orang lelaki itu berubah hebat. Tanpa banyak bicara mereka segera terjunkan diri ke dalam sungai. Melihat kawanan manusia itu bernyali sekecil tikus hingga kabur dalam keadaan mengenaskan, tanpa terasa lagi Kim Tisya tertawa bangga. Sekembalinya ke atas perahu, terdengar Lemwi menyapa sambil tertawa terkekeh, Saudara Kim, mengapa sih kau mengusir orang-orang itu ke dalam air sambil mengangkat bahu Kim Tisya tertawa nyaring, sahutnya, siapa suruh kawanan cecungguk itu mengikuti diriku terus? Aku memang bermaksud membekuk mereka untuk ditanyai keterangan A.A.S. Lapat tahu mereka telah terjun semua ke dalam air jadi kau tak kenal dengan mereka? Seorang pun tak kukenal, memang aneh sekali, aku sih tahu batin Lemwi. Kejadian semacam ini sama sekali bukan kejadian aneh tapi di luaran dia tersenyum, lalu sambil menyambar pedang lengguat kiam di tangan pemuda itu, katanya hambar, kelihatannya pedangmu ini bukan barang sembelarangan Kim Tisya sama sekali tak menduga sampai ke situ, dia amat terperanjat dan buru-buru merebut kembali pedang tersebut dari tangannya. Soal ini, bukan, saking gelagapannya dia sampai tak tahu apa yang mesti dikatakan melihat kepanikan pemuda itu, Lemwi kembali tertawa geli. Buat apa kau panik dan gelisah macam cacing kepanasan? Aku toh cuma melihatnya sebentar. Bila sampai diambil orang-orang tadi, bagaimana jadinya sore tadi, siapakah dia tanpa terasa dia teringat kembali dengan bayangan manusia yang lamat-lamat terlihat sewaktu mendusin dari tidurnya sore tadi. Dengan rasa curiga bercampur keheranan dia segera mengawasi rekannya lekat-lekat kembali Lemwi tertawa misterius. Mendadak. Dari arah pantai sana berkumandang datang suara langkah kaki manusia yang ramai sekali. Kali ini Kim Tisya tak bisa menahan diri lagi, dengan membawa pedang lengkuat kiamnya, ia melompat ke atas daratan sementara itu, kawanan manusia tersebut sudah mendekat ketika Kim Tisya mengamati dengan lebih seksama, terlihat olehnya jumlah mereka semua mencapai belasan orang, maka dia pun segera menghadang jalan perginya. Mendadak terdengar seseorang berseru, yaa betul, dia orangnya Kim Tisya mengalihkan perhatiannya ternyata orang yang berbicara tak lain adalah si pendek yang bertarung dengannya kemarin.